Intro Assalamualaikum teman-teman Kita dari bidang ASGO PCW PM Imogiri Mau mengajak kalian ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Imogiri Ikutin kita yuk Nah kali ini kita akan mengajak kalian Keliling ke makam Raja-Raja Imogiri Sekarang Gus Flashback Apa aja sih yang terjadi pada masa lalu Sampai bisa terbangun bangunan ini Siapa sih yang gak tau tempat ini? Tempat yang sering dijadikan destinasi wisata Sekaligus tempat untuk sekedar berolahraga Sebelum kita masuk ke daerah pemakamannya Kita akan menjumpai masjid dan tangga yang sangat banyak Oleh karena itu banyak yang menjadikan tempat ini untuk berolahraga loh Nah sekarang ayo kita bahas sejarah singkatnya Makam Raja-Raja Imogiri ini Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung Sang penguasa Kerajaan Mataram Islam Pembangunan makamnya sendiri Dimulai dari tahun 1607 Sampai tahun 1645 Pemakaman yang berada di desa Giri Rejo Dan desa Wogir sehari ini Memiliki ciri khas arsitektur Islam Jawa loh Atau Islam Hindu Terlihat dari bangunan bata merah Yang mendominasi di area makam bagian atas Kompleks pemakaman ini Dibangun di atas bukit setinggi kurang lebih 100 meter Dan pada awal peniriannya Diberi nama Pajimatan Imogiri Namun orang-orang disini sering menyebutnya dengan jimatan Walaupun terpecah menjadi dua bagian pada tahun 1755 Tetapi makam ini tetap menjadi tempat peristirahatan terakhir Bagi Raja-Raja dari dua kesultanan Yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Jadi makam Raja-Raja ini Bukan hanya suatu bangunan Yang menjadi peninggalan sejarah saja loh Tetapi dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar Untuk berolahraga Salah satunya berjogging di setiap jalur tangga Nah ini dia penjelasan singkat dari kami Tentang makam Raja-Raja Imogiri Semoga membantu ya Terima kasih sudah menonton video sampai akhir Dan sampai jumpa di video selanjutnya